Assalamualaikum, halo selamat sore Sobat Medkom, welcome to Ngabuburit bareng Medkom dan Eka Hospital. Sore ini kita sudah kedatangan tamu yaitu dokter Muhammad Zulfar Aufin SPKO, beliau adalah dokter spesialis kedokteran olahraga dari Eka Hospital BSD. Selamat datang dok, halo assalamualaikum apa kabar dok, dokter gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dokter masih puasa gak nih? Insya Allah masih, masih harus segar terus ya. Betul dok, oke nah kita langsung aja tanya jawab soal manfaat latihan fisik saat puasa dok, ini sebenarnya apakah diperlukan dan apa sih manfaatnya dok? Oke baik, itu pertanyaan sering disampaikan, sering ditanyakan pada saat kita mau puasa, terus boleh gak nih tetap olahraga atau latihan fisik kita bilangnya? Baik, sebenarnya kalau manfaat latihan fisik pada saat puasa justru kita selama puasa itu diharuskan untuk tetap latihan. Gitu, karena beberapa manfaatnya selain di tuntunan ibadah nih, disitu kita tahu bahwa kalau latihan fisik itu kan kita pengen lebih, biasanya orang pengen turun berat badan. Nah sementara yang kita lihat itu gak cuma berat badan nih, di berat badan itu yang namanya komposisi tubuh. Bisa aja kita berat badan turun selama puasa, tapi yang justru turun itu adalah masa ototnya. Karena dalam komposisi tubuh itu yang terpenting adalah persentase lemak dan masa otot. Kalau kita puasa terus berat badan, cuma dilihat berat badan nih, masa ototnya doang yang turun, bahaya tuh malahan. Gitu, karena kan berbagai resiko yang ada tuh. Nah justru dengan latihan fisik, kita tuh bisa menjaga masa ototnya tetap sabil, atau bahkan bisa meningkat. Gitu, di samping persentase lemak yang memang diharapkan turun. Pada saat puasanya tuh lebih meningkatkan persentase lemak yang turun. Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu, terutama orang-orang yang udah sering berlatian fisik ya sebelum puasa, itu kita mencegah dalam fase deconditioning. Fase deconditioning itu adalah di mana tubuh itu mengalami penurunan fungsional. Jadi misalkan biasanya kita bugar nih, sebelum puasa kita bugar, terus pada saat puasa kita memilih untuk rest. Kita gak latihan sama sekali. Nah itu 2-3 minggu setelahnya, kita tuh mengalami fase penurunan fungsional. Pada saat kita memulai olahraga lagi, kita menjadi lemes. Ibaratnya kayak dulu performa saya gak segini nih. Kalau sekarang jadi turun, jadi gampang capai. Nah itu deconditioning. Nah jadi pada saat kita puasa, kita latihan fisik tuh kita mencegah tuh. Terjadi di fase deconditioning. Nah waktu terbaik untuk latihan fisik tersebut saat kita puasa tuh kapan sih dok baiknya? Waktu terbaik ya. Nah jadi kan sebenarnya kalau kita sering dengar, kalau kita olahraga tuh harus makan. Cukup makan dulu baru mulai olahraga. Nah kalau kita karena keadaan puasa di bulan Ramadan, kita bisa tuh mencari timing-timingnya. Ada tiga nih mbak, waktunya yang biasa paling sering dilakukan lah. Nah biasanya setelah sahur, sebelum berbuka puasa, dan dua jam setelah berbuka. Nah ketiga ini bisa ada, ada pros and consnya nih. Ada kelebihan dan kekurangannya. Pertama yang sudah sahur. Sesudah sahur kita tahu kita masih punya banyak tenaga tuh. Gula darah masih banyak, kita masih punya energi yang cukup. Kekurangannya kalau kita melakukan latihan fisik di saat itu, kita tahu nih waktu kita masih panjang. Misalkan lesnya jam 8 kita latihan atau jam 6 sebelum bekerja. Kita masih punya waktu panjang sampai berbuka jam 6, jam setengah 7. Jadi kalau kita melakukan latihan fisik yang effortnya intensitasnya cukup berat, itu kita ya ada risiko untuk kelelahan, pusing, kelaparan kayak gitu. Nah di samping itu jenis latihan yang ideal pada saat setelah sahur itu latihan angkat beban. Atau kita sebut resistance training, kalau orang-orang bilang di gym lah, menggunakan beban gitu. Karena dengan latihan resistance training itu memecah cadangan glukosa di tubuh kita. Jadi kalau misalkan waktu berbuka masih lama, itu kita masih punya energi lah yang cukup. Pantes dok saya abis sahur main badminton jadi batal. Itu kayaknya memang diniatkan. Agak terlalu berat ya, berlebihan kayaknya saya. Kemudian dok berapa lama tuh? Kalau latihan itu sama dengan sebelum kita berpuasa, tetap 30 menit sampai 45 menit. Cuma memang intensitasnya yang kita turunkan tuh. Biasanya kita mungkin bisa intensitas berat, kita ringan sedang. Itu yang pertama tuh Pak, setelah sahur tadi. Setelahnya adalah sebelum berbuka. Nah di sini kelebihannya kalau kita latihan fisik, kita bisa langsung berbuka nih. Kan ada jarak 1-2 jam, habis capek-capek latihan, kita langsung bisa buka puasa. Nah kekurangannya itu, kita tenaganya sudah habis. Betul kan? Latihan jam 4, jam 5 tuh udah kayaknya tuh pengen tidur aja. Ngebayangnya tuh udah es doker segala macem. Nah kita latihan dari situ udah gampang capek tuh kita. Jadi intensitasnya mesti diturunin. Intensitasnya ringan sedang dan latihan yang terbaik dari berbagai penelitian itu endurance training. Misalkan bersepeda, lari, kayak gitu. Tapi intensitasnya diturunin. Karena latihan-latihan semacam endurance itu menurunkan kadar gula. Jadi memang harus langsung di-replanish atau diganti. Jadi memang cocok kan, 1 jam sebelum berbuka kita latihan, habis berbuka kita langsung ganti dengan gula. Kita langsung minum, makan, seperti itu. Nah yang terakhir adalah setelah berbuka. 2 jam setelah berbuka puasa, itu adalah menurut berbagai penelitian, banyak yang bilang ini adalah waktu terbaik. Waktu terbaik untuk kita latihan fisik, untuk latihan olahraga. Karena disitu kita sudah mengganti semua cairan dan nutrisi kita. Dan kita di waktu-waktu tersebut, kita bisa meningkatkan intensitas. Mungkin bisa main badminton yang lebih, ya. Intensitasnya lebih tinggi, gitu. Atau berlari, kayak gitu. Nah cuma ada satu haktor yang perlu diperhatikan. Apa tuh dok? Udah malam. Biasanya kan udah jam 8, jam 9 setelah-setelah terawih. Waktu tidurnya tuh bahaya. Bukan bahaya, dalam artian kurang tidurnya nanti jadi susah. Nah kita harus mengatur waktu tidurnya. Seperti itu. Kan biasa, kalau misalkan kita latihan jam 8, jam 9. Setelah saya mungkin jam setengah 10. Kita masih ada waktu untuk, Metabolisme kita itu masih tinggi. Tidurnya makin lama, dan ada beberapa orang yang memang teman-teman kita sahurin jam 2, jam 3. Jadi waktu tidurnya akan berkurang tuh. Itu akan berpengaruh ke performa dia, ke kesehatan dia. Kalau hal-hal yang perlu diperhatikan nih, Apa sih dok waktu kita latihan fisik saat berpuasa berkaitan dengan risiko dan recovery dok? Ya, tadi yang sudah saya jelaskan yaitu dari recovery, waktu tidur. Karena berpuasa tuh kita jelas tahu, kita gak latihan aja, waktu tidur kita berubah. Terus dehidrasi dan kekurangan nutrisi itu yang dikhawatirkan. Apalagi ditambah latihan fisik. Sehingga orang-orang yang melanjutkan latihan fisik saat puasa, Itu harus memperhatikan 3 hal itu tuh. Dehidrasinya cukup atau enggak, pada saat sahur dia harus terus maintain kadar cairannya setelah berbuka juga gitu. Nutrisi juga, selain dari, jangan melulu cuma, ah pengen gula dong nih, karbohidrat yang diutamain. Enggak, kadang orang lupa kebanyakan karbohidrat, proteinnya lupa nih. Oh iya, iya. Ya betul, justru proteinnya membantu menjaga masa otot kita. Nah tinggal dipilih aja tuh, kan biasanya kita makan 3 kali sehari, ini jadi 2 kali. Tinggal dibagi aja porsi makannya. Di waktu sahur dan berbuka. Dan waktu tidur. Karena paling sering terganggu itu waktu tidur dan makan. Karena jam makan kita juga jadi besok ya? Iya, jam makan berubah. Harusnya pagi-pagi banget, jam 4, jam 3. Tapi biasanya tubuh kita tuh kan punya kemampuan adaptasi nih. Itu biasanya 2 minggu kita puasanya tuh udah akan stable, udah akan maintain. Nah, berkaitan dengan anak-anak muda nih dok sekarang nih. Kan banyak banget kaum-kaum mageran gitu ya dok ya. Minimal mereka mesti ngapain sih dok? Kata kita tes musiknya nih dok. Jujur nih ya, untuk menyuruh olahraga itu susah. Jadi kita itu ada tahapan-tahapan untuk melakukan olahraga gak bisa. Ayo kamu olahraga, kamu latihan. Gak bisa. Itu ada tahapan-tahapan yang memang harus ada dari inner, dari dalam diri untuk niat dulu nih. Kayaknya saya pengen olahraga gitu. Terutama di saat sekarang ya mbak ya. Banyak media sosial, kita gampang. TikTok kan, Instagram, itu bisa sejam tuh. Kau mager jadinya dok ya. Betul, padahal sejam sama dengan kalau kita latihan. Iya kan. Waktunya sama atau justru lebih lama di magerannya. Memang susah sih, cuma memang perlu ditingkatkan awarenessnya. Karena makin sekarang usia 35 ke bawah, itu resiko kena jantung, obesitas, dan diabetes itu makin meningkat. Itu dari sisi penyakitnya. Belum juga dari sisi kekeroposan tulang, atau kita sebut osteoporesis, osteoporesis, itu makin banyak meningkat di usia muda. Jadi kita itu kayak menjaga, kesehatan kita itu kayak investasi. Kan orang gak melului investasi uang. Tubuh kita adalah investasi kita sendiri, yang perlu dijaga. Kan kita gak mau di usia 40 kita merepotkan keluarga kita. Dengan kita menginvestasikan kesehatan ke diri kita, kita bisa ibaratnya selain menjaga diri ya. Mencintai diri sendiri dan juga menjaga orang-orang sekitar kita. Karena kalau gak salah nih dok ya, saya baca menurut WHO juga lonjakan prevalensi obesitas itu juga menjadi global threat ya dok ya. Yes, betul. Sorry to say memang disini kan kadang-kadang ada tulisan biggest beauty seperti itu. Oh, oke. Padahal obesitas itu adalah termasuk salah satu penyakit. Itu penyakit. Cuma memang orang-orang kadang-kadang malu untuk mengungkapkan atau apa gitu. Jadi itu yang memang harus kita lakukan. Minimal adalah dengan bergerak. Bergerak ya dok? Yes. Minimal tiga kali seminggu atau berapa kali seminggu? Kalau bicara dari jenis dan intensitasnya, kalau karyorespirasi itu kita menurut WHO, itu minimal 150 menit dalam seminggu. Bisa dibagi lah itu ya dok ya? Bisa dibagi. Jadi sehari itu bisa dapet 30 menit tuh. Jadi minimal 30 menit aja? Minimal 30 menit. Hanya 30 menit aja. Bisa dari berlari, jogging, dengan intensitasnya yang perlu kita tahu gitu. Kita ukur gitu. Santai-santai aja jalan gitu dok ya mungkin mulai-mulai awal gitu. Kalau kita masih, ibaratnya kalau kita bisa berjalan atau jogging dengan bernyanyi itu masih terlalu ringan. Oh gitu. Senggaknya gak terlalu ngos-ngosan banget sampai gak bisa ngomong, tapi kita masih berbicara lah. Tapi kalau masih bisa bernyanyi, itu terlalu ringan. Oh oke, oke. Jadi kuncinya adalah kaum-kaum ageran harus minimal aktivitas fisik. Ya dok ya? Betul. Supaya tetap sehat. Dan yang sering, sorry mbak, yang sering dilupakan itu adalah latihan beban ya? Oh latihan beban dok? Iya, karena orang cuma mengincar kardiorespirasi aja nih. Sementara WHO juga menyarankan nih minimal 2-3 kali seminggu untuk latihan beban. Jadi jangan takut untuk melihat gym atau alat-alat berat itu barbel, plat-plat besi itu. Karena orang udah jiper duluan nih. Udah takut antar jadi berotot gitu. No, gak seperti itu. Dan itu diperlukan ya dok? Itu diperlukan, even sampai usia tua. Karena semakin kita tua, kita semakin resiko nih. Yang menjaga otot kita cuma tulang dan otot untuk kita bergerak gitu. Kalau tulang kita udah semakin kropos, kita gak latihan beban, otot kita lemah. Kita semakin tua, semakin kapasitas quality of life kita akan menurun. Jadi itu harus kita jaga. Saya bilang tadi di awal, investasi. Investasi. Ayo jangan lupa, investasi kesehatan juga Sobat Medkom. Nah, terima kasih banyak dokter Zulfar atas talk show kita yang sangat menarik sore ini. Dan biasa nih, saya mau menutupnya dengan gimmick tebak-tebakan kepada dokter. Nah, makanan apa dok yang paling capek? Makanan apa yang paling capek? Gak tau. Gak tau. Pegel lele. Baik, terima kasih Sobat Medkom. Terima kasih dokter Zulfar. Selamat buka puasa.